Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap orang akan mengalami hal demikian ketika dia masuk usia balik Yang semula suaranya itu melengking, kecil, ketika balik suaranya akan besar Dan rata-rata terdengar tidak enak Pertanyaan yang ditanyakan di kolom komentar Youtube adalah Suara pubertas apakah akan hilang dengan sendirinya tanpa kita latih? Baik sahabat-sahabat semuanya Sedikit saja saya jawab Pertama, jika memang suara kita tidak bagus Ya ketika kita pubertas pun ya tetap tidak bagus Ketika tidak dilatih ya tidak bagus juga Jadi yang tidak bagus suaranya tetap tidak akan bagus sama sekali Yang kedua, jika memang suara kita sebelum balik itu Enak didengar Saat pubertas Suara kita hancur Terdengar tidak enak Nah saat tidak dilatih Suaranya tetap akan berubah Cuma lama sekali berubahnya Makanya Tidak pernah latihan lagi Tidak pernah latihan lagi Tidak pernah latihan lagi Tidak pernah latihan alzan Atau nyanyi Atau melantunkan syair-syair Ya suaranya akan tetap bertahan jelek saja Tidak berubah Karena kenapa? Tidak dilatih Ada kemungkinan berubah Cuma memang waktunya sangat lama sekali Saat memang kita tidak dilatih Jadi intinya Ketika suara kita Balik ya Pecah Saat masuk usia balik tersebut Sebisa mungkin dilatih setiap saat Nah cara Mengembalikan Supaya Suara balik itu Pulih kembali Kalau ngebasnya Tidak pulih ya Tetap ngebas suaranya besar Karena Ya kalau sudah balik Suaranya pasti besar ya Nah Cara mengembalikan Agar terdengar tidak falas Karena biasanya Akan terdengar falas sekali Ketika Suara kita pecah Ya memasuki usia balik Itu akan falas Nah untuk mengembalikan Agar tidak falas Mudah sekali Sahabat-sahabat dilatih Menggunakan nada-nada tinggi Ya mau azan Mau sholawatan Mau kiroat Intinya nada-nada tinggi Tapi tetap ya Harus sesuai lagunya Jangan ngasal Ya kalau misalkan Kita belajar kiroat Ya sesuaikan Ya lagu kiroatnya Jadi jangan ngasal Tanpa lagu Seperti itu sahabat-sahabat semuanya Dilatih Suara tinggi Untuk mengembalikan Supaya suaranya tidak falas Tapi untuk tipe besarnya Sekali lagi saya katakan Tipe besarnya Suara ngebasnya tidak hilang Yang hilang itu suara falasnya Karena ini Masalahnya disini Suara falasnya yang mengganggu Ketika Kita Memasuki usia balik Dilatih suara tinggi Terus menerus Hayya ala s-salah Hayya ala s-salah Jadi mohon maaf Sahabat-sahabat semuanya Suara saya memang lagi Berat sekali Lagi serak Karena memang Tiga hari kebelakang Saya mengikuti Pelatihan Dan tiga hari tersebut Memang Kurang tidur ya Kurang istirahat Banyak berteriak Sehingga suaranya Habis Makanya saya dari tadi Ngomongnya besar Apa Ngomongnya santai Yang biasanya semangat Tapi kali ini santai Jadi gitu ya Sahabat-sahabat semuanya Menjawab pertanyaan saja Dari sahabat-sahabat yang bertanya Di kolom komentar youtube Walaupun suara sedang berat Sedang serak Tapi terus dilatih